Selain jalan, kami juga mengurus tentang sumber daya air. Kita tahu memang kita mengalami musim kering yang panjang, kami memiliki tanggung jawab juga. Dan hal ini kefungsi kami untuk menyediakan sumber daya air. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah menunjukkan channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nusa Tenggara Timur, Maksin Nendabu, dalam siaran pers bertempat di ruangan media senter kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Selasa 31 Agustus 2020 menjelaskan, pengerjaan jalan provinsi yang ada di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur diupayakan semuanya dapat selesai pada tahun 2021. Hal tersebut sesuai komitmen Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskoda, yaitu menuntaskan pengerjaan jalan dalam jangka waktu 3 tahun. Walaupun tugas yang dihadapi Dinas PUPR cukup berat, namun Maksin Nendabu optimis dapat menyelesaikan pengerjaan jalan provinsi yang rusak saat ini dengan baik. Rekan-rekan wartawan yang saya menghormati, hari ini kami berkesempatan untuk memutarakan atau memprodukasikan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadikan untuk kami untuk tahun 2020. Saya mulai dengan apa yang terkuang menjadi dasar kami yang melakukan kegiatan, yaitu DPA, DPA Dinas PUPR Provinsi NGT. Secara total, awalnya itu pagu anggarannya 1 miliar 38 juta lebih, kemudian mengalami penyesuaian, penyesuaian, ya kita tahu akibat COVID-19, dan perlu ada penyesuaian atau refocusing anggaran, maka total pagu kita terakhir itu 847 miliar lebih. Itu terhadap seluruh kegiatan-kegiatan di semua bidang yang ada di Dinas PUPR, ya ada 6 bidang, bidang 1 sekretaris, jadi itu ada 7-7-3. Nah, kegiatan itu di dalam 847 itu untuk belanja tidak langsungnya, eh, belanja langsungnya, itu yang berkaitan dengan langsung itu memang dari target kita harusnya sudah 50 persen lebih, 50 persen lebih 8, tapi baru mencapai 37 persen secara total. Jadi, ini memang banyak sebab, diantaranya memang di 2 bulan pertama, kemarin itu, kemarin itu hari, sampai sedikit April, banyak sekali kendara-kendara di lapangan, berkaitan dengan mobilisasi baik anak, orang itu mengalami kesulitan, karena, eh, ada restriction, ya, ada pengetasan-pengetasan yang memang membuat, eh, rekanan menjadi sweet. Dan hari ini, upaya-upaya kami mengejut, yaitu sudah kami instruksikan kepada semua PTK, agar mereka, eh, melakukan upaya-upaya perjepatan, sehingga harapan kami, di akhir tahun 2020 ini, eh, tidak lagi terjadi, eh, paket-paket yang akan di 2020 ini, sampai dengan perkembangan terkini, kami hanya bisa merealisasikan nanti, dari target 400an kilometer itu, ya, hanya bisa terrealisasikan nanti, 372,74 kilometer. Jadi, melalui target, ya, ada 100an-100 kilometer, tetapi, kami akan berjuang, bersama-sama, untuk, dengan bagian program, dalam bagian bagian di Belanda, agar supaya, alokasi kita ke depan, itu bisa terkafer, sehingga, pada tahun 2020, 2, itu sudah ringan, eh, kami, tidak lagi terdapatnya dengan, eh, sisa-sisa yang berat, eh, besar. Nah, kami perlu jelaskan, bahwa, menyelesaikan, 906 kilometer itu, kami, menyusun skenario-nya, tidak semuanya, asfal, atau HMS. Mengapa? Karena nanti-nanti, soal ketepetasan negara. hampir, 1000 kilometer itu, kalau, kita selesaikan, seluruhnya, dalam, konstruksi, ALS, atau asfal, maka, akan membutuhkan, anggaran, empat, terlindungan, dan, Nah, karena itu, komisi kita hari ini, kita sama-sama tahu, kemampuan, APBD kita terbatas, dan kami harus, menjawab, apa yang sudah, dijanjikan oleh, teman-teman, bahwa akan menuntaskan, dalam komisi, dengan, nah, kami menerimakan, dalam, beberapa, jenis konstruksi, konstruksi, yang kami pilih, ya, tentunya, selain, asfal tadi, ALS, kemudian, ada juga, yang namanya, GU, atau, Brady Corporation, ya, istilah di luar sana, adalah, perkerasan, atau, kalau dilihat, itu, apa, lapisan berbutir, bisa dari, sirtu gunung, bisa dari sirtu tari, itu, GU, ya, kemudian, ada juga, yang namanya, GU Plus, Plus itu, kenapa, karena, Plus itu, kami melakukan, modifikasi, struktur, konstruksinya, yaitu, dicampur, dengan, semen, dan, aditif, sehingga, kami menerimakan, GU Plus, tentunya, konstruksi ini, itu sesuai, dengan, spesifikasi, guna warga, dan, kami pilih, akan memang, dalam kondisi, keterbatasan dana, konstruksi ini, punya, kemampuan, setara dengan, agregat, dan, karena, kita, melihat, ini, peluang, dengan, kemampuan, setara dengan, agregat, tapi, biayanya, lebih murah, maka, secara, total, keseluruhan konstruksi, dia, akan menjadi, lebih, selain, jalan, kami juga, mengurus, tentang, ya, sumber air, ya, kita tahu, memang, kita, mengalami, mesin kering, yang kajang, pandai, dan, memiliki, tanggung jawab, dalam hal, yang itu, paksa kami, kita, kami, menerimakan, sumber air, dalam hal ini, kami, melakukan, program-program, yaitu, menyiapkan, embung, embung, nah, kita tahu, kebutuhan embung, menurut, perhitungan kami, meninggal, satu desa, satu embung, ideanya, seperti itu, maka, kalau, ada 4 ribuan, desa di, 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 maka, secara total, sebenarnya, membutuhkan, 4 ribuan lebih, hari ini, kami, punya embung, memang, baru seribuan lebih, total, nanti, ditambah lagi, akunerasi, yang disitu, dibangun oleh, balai wilayah sungai, karena memang, bangun embung, itu, tidak menggunakan, kebenaran, beda, dengan bangun jalan, jadi, kami, perawakan, kami, selalu, berkoordinasi, sehingga, target-target, untuk, memenuhi, kebutuhan, air ini, bisa, di, terlalu, total, sampai, hari ini, memang, kami, masih, menata terus, eh, pokoknya, sudah, bisa, sering, lebih, untuk, yang kami, bangun, di, akumulasi, dengan, yang dibangun oleh, balai wilayah sungai, itu, eh, di bidang, seberlain, selain, kami, melakukan, eh, pembangunan, atau, peningkatan, jaringan, agilasi, eh, yang tersebar juga, di 24 tempatan, kota, kami, melakukan, pembenahan-pembenahan, terhadap perbedaan, ilegasi, yang memang, masih, tidak, tidak, rusak, eh, ada 42, daerah, ilegasi, kemenangan, provinsi, untuk disenung, di, di, nah, urusan kami, adalah, melakukan, pembenahan-pembenahan, terhadap 40, ilegasi, yang, mulai, melayani, 60,000, hektare lebih, eh, apa, kelasan, sawah, yang ada, nah, hari ini, memang, belum efektif semua, ya, lagi-lagi, memang, kami harus, eh, membagi, eh, proporsinya, ada yang ke jalan, ada yang ke, hidrasi, kemudian, ada yang ke, hari ini, air bersih, air menu, eh, ini juga, yang, masih, merupakan, eh, tugas berat kami, karena, capaian, eh, pelayanan air bersih, hari ini, NTT, eh, secara nasional, memang, sudah, 80 persen, karena NTT, masih di bawah itu, hari, sedangkan 30 persen, kami masih terus, eh, berkumpulasi, dalam bahaya juga, untuk membantu, memang, ini adalah kewilangan juga, kalau jaringan air bersih, kalau kami, bukisi, itu, lengkas, eh, lengkas, kebupaten, kemudian, pada, eh, kewilangan-kewilangan, yang menjadi strategis, kebupaten, nanti, kalau di, balai, itu, dan, dia, kepada, lengkas, eh, seluruh, kebupaten, jadi, dia, kalau dia, lihat, pipa, pipanya, ada yang lebih besar, dari pipa hidup, nah, kami nanti, jaringan-jaringan primernya, jaringan hidupnya, provinsi nanti, melakukan, eh, pembangunan, jaringan, apa namanya, sekundernya, jaringan sekundernya, kemudian, nanti, kalau paket menerus, kan nanti, sampai ke, sambungan, eh, rumah, kami bisa, mengambil dari, eh, tipe distribusi, kemudian, sampai ke, hidupan umum, kemudian, nanti, dari hidupan umum, sampai ke, sembungan rumah, itu, keudangan kabupaten, jadi, ini juga, berkulabrasi, dengan kabupaten, kami, eh, melakukan, kondisi, kondisi, supaya, apa yang, eh, kami kerjakan, juga, dilanjutkan oleh, eh, orang hidung ini, kalau hidung-hidung SMP, hidung-hidung sekolah, ini, sekarang ini, eh, boleh, eh, lebih antusias, untuk menangani itu, sebanyak sekali, eh, usulan-usulan yang masuk ke kami, kami meneruskan ke, eh, boleh, cipta karya, di kantor yang ada di belakang, eh, TIG 2B, mereka, eh, lebih fokus untuk menangani, eh, pengguna-pengguna sekolah. Kemudian, eh, di sisi lain, memang, ada tugas-tugas tambahan, ya, tata ruang, tapi, juga, melakukan penyesuaian-penyesuaian, pembinaan-pembinaan, terhadap, penggunaan tata ruang ini. Terima kasih. Eh, saya, sampaikan, atas perhatian kita semua, saya ucapkan, terima kasih. terima kasih. Terima kasih.